Oke saya akan tunjukkan ini saya akan memanaskan Kijang Innova Ini benar-benar mesin masih dingin kita lihat kita on kan Oke on nah ini jarumnya masih di bawah suhunya Ini jarum bensin dan ini suhu jarum RPMnya belum gerak Sekarang akan kita hidupkan mesinnya Ketika dihidupkan Jarum suhu masih berada di bawah Artinya suhu masih dingin mesin masih dingin Dan RPM di atas 1000 Ini RPMnya tinggi di atas 1000 Setelah beberapa saat kita panaskan kita lihat Jarum suhu sudah berada hampir di titik tengah Dan jarum RPM turun di bawah 1000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di channel Mami Yes Semoga kita semuanya senantiasa sehat Mendapatkan perlindungan dari Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Oke teman-teman pada kali ini saya akan Berbagi informasi masih di seputaran tentang Kijang Innova Dari beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menyimak video saya sebelumnya Ada pertanyaan begini Kenapa Kijang Innova itu pada saat Setat awal mau dipanaskan mesinnya Mesin kondisi masih dingin Itu RPMnya cenderung tinggi Atau RPMnya selalu tinggi Dan kemudian pertanyaan yang kedua Kenapa RPM kok masih tinggi Padahal sudah beberapa saat lamanya dipanaskan Jadi RPMnya tetap masih tinggi Padahal Teman-teman ini memanaskan kendaraannya sudah beberapa saat lamanya Seharusnya RPMnya sudah turun Tapi kenapa Belum turun-turun juga Ataupun kalau turun Belum bisa mencapai Pada putaran idle yang sesungguhnya Masih di atas 1000 RPM Nah ini kenapa Oke Disini akan saya jelaskan Teman-teman saya berbagi informasi ini Bahwa sesungguhnya Atau Bahwa sebenarnya Semua kendaraan yang sudah berteknologi injeksi Itu pada saat start awal mesin dipanaskan Situasi mesinnya masih dingin Pasti RPMnya cenderung lebih tinggi Ini kenapa Karena di dalam sistem injeksi ini Dilengkapi dengan sistem atau fitur auto-cuk Jadi sistem auto-cuk ini Yang mengakibatkan RPMnya tinggi pada saat start awal mesin dingin Kemudian dipanaskan Nah karena sistem auto-cuk ini Berkorelasi bekerja Berdasarkan Kiriman informasi dari sensor-sensor Jadi sensor-sensor yang mengirimkan informasi ke sistem komputer itu Di antaranya adalah Water temperature sensor WTS ya Atau ECT Engine ECT Engine Coolant temperature sensor WTS atau ECT ini menyampaikan informasi kepada ECU Yang kemudian ini diolah Dan komputer ini melalui sistem auto-cuk Memerintahkan kepada injektor untuk Menyemprotkan bahan bakar lebih banyak Pada saat mesinnya masih dingin Nah ini bedanya Dengan mesin Berteknologi karburator Masih karburator Dengan berteknologi injeksi Bedanya disini Pada saat awal Men start Mesin Masih dingin Dengan Mesin berkarburator Kadang-kadang teman-teman harus injek pedal gas Setat sambil menginjak pedal gas Beberapa kali mungkin ya Karena ini untuk Memancing atau Menimbulkan suplai bahan bakar Yang banyak kepada ruang bakar Nah di sistem injeksi Tidak perlu seperti itu Jadi Mobil yang dilengkapi dengan sistem injeksi Teknologi injeksi Itu pada saat Men start Kendaraan Tidak perlu ada injekan pedal gas Karena sistem komputer Sudah mengendalikan Dan memerintahkan injektor Untuk mensuplai bahan bakar Sesuai dengan Perintah Atau sinyal informasi Yang disampaikan oleh Sensor-sensor Ini diantaranya Jadi itu Nah yang kedua Kenapa RPM tidak turun Ketika Dipanaskan sudah Beberapa saat lamanya Atau kalaupun RPM turun Tetap angkanya masih Di atas ribu Kalau kendaraan Teman-teman mengalami Hal yang seperti ini Ini saya sampaikan Suatu hal yang patut Untuk diwaspadai segera Ini sudah pada Mengarah pada tingkat bahaya Kenapa saya sampaikan begitu Ini berarti ada sesuatu Yang tidak normal Terjadi pada Sirkulasi air pendingin Biasanya Termostat sudah mengalami Gangguan Atau rusak Atau jebol Jadi termostat ini Sudah tidak bisa membuka Ataupun menutup Sesuai dengan Suhu yang bekerja Pada sirkulasi air Pendingin Nah Kalau termostat sudah jebol Ini akibatnya Sensor WTS Atau sensor water Temperatur sensor Itu Tidak bisa mengirimkan informasi Kepada ECU Bahwa Sudah mencapai Suhu kerja Bahwa Kendaraan sudah mengalami Mesin Lebih panas Maka Informasi yang disampaikan Ini tetap pada Situasi mesinnya dingin Sehingga ECU Memerintahkan kepada Injector Untuk tetap Mensuplai Bahan bakar Lebih banyak Dan akibatnya RPM nya pun tetap Lebih tinggi Atau Tidak turun Tidak bisa Menghasilkan Putaran Eidel Putaran Eidel itu Harusnya RPM nya Menunjukkan angka Di antara 750 sampai 900 Atau 800 lah Idealnya Nah karena Termostat nya Sudah jebol Air pendingin Bersirkulasi Tanpa aturan Maka Water Temperatur Sensor Menyampaikan Informasinya Tetap Stagnan Seperti itu Tetap Saja Menyampaikan Bahwa Situasi Kondisinya Mesin Masih dingin Jadi Suplai Bahan bakarnya Tetap Besar Dan RPM nya Tetap Tinggi Dan silahkan Teman-teman Ini segera Termostat nya Diganti Yang baru Mungkin Begitu Informasi Yang bisa Saya sampaikan Pada teman-teman Mudah-mudahan Ini bermanfaat Dan dukung terus Channel saya Apabila teman-teman Menganggap Channel saya Ini bermanfaat Dan Kita Bisa Bertemu lagi Di konten-konten Selanjutnya Masih Di Seputaran Informasi Tentang Otomotif Walaupun Informasinya Ringan Tetapi Informasi Ini Tetap Penting Kita Ketahui Karena Untuk Mengantisipasi Agar Kendaraan Kita Tetap Dalam Situasi Prima Sehingga Kalau Kita Pakai Kendaraan Kita Dalam Perjalanan Kita Tidak Merasa Was-was Dan Kita Dapat Mengantisipasi Hal-hal Yang Terjadi Pada Kendaraan Kita Yang Akhirnya Apabila Terjadi Trouble Pun Kita Dapat Mengantisipasi Dan Mengatasi Trouble Trouble Yang Sifatnya Darurat Setidaknya Kita Bisa Mengatasi Sampai Ketemu Dengan Bengkel Terdekat Jadi Pentingnya Informasi Adalah Seperti Itu Terima kasih Atas Dukungan Teman-teman Semuanya Yang Sudah Menyimak Channel Saya Ini Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh